Al-Fatihah 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 secara manual setiap hari dalam kesempatan ini pula saya atas nama Panitia Pembangunan Masjid Al-Iman mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi membantu kelangsungan pembangunan Masjid Al-Iman ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan amal jariah yang telah diberikan kepada kami menjadikan amal jariah beliau-beliau dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kami disamping itu kami terus nyadong bungung mudah-mudahan pelangsungan Masjid ini akan bisa terselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama tidak bisa lepas karena sengkuyung bantuan dari para Bapak dan para Ibu Donatur sekali lagi kami hadurkan terima kasih dan mohon barangkali masih berkenan menyampaikan bantuannya kami panitia selalu berharap mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala amatulun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tambahkan saya sedikit pertanyaan Pak aktivitas jamaah Masjid ini sudah melepungsikan ya itu kegiatan rutinnya apa saja Pak 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 perlu kami sampaikan bahwa Masjid Al-Iman ini ada Masjid Al-Iman lama ada Masjid Al-Iman baru karena kami takmir Masjid sebagai yang diwakafi tanah untuk berdirinya Masjid Al-Iman lama menikau leceng sistem peribadatannya kami bagi untuk jamaah duhur dan ashar bertempat di Masjid Al-Iman lama untuk mahrif isya dan subuh jamaah bertempat di Masjid Al-Iman baru agar temerikan amal jariya pun tertutus mereka juga berjalan sehingga itu bisa berlangsung di sana untuk siang hari malam hari untuk di Masjid Al-Iman baru Alhamdulillah setelah menikau terbangun dan digunakan untuk jamaah tambah kata yang ingkang sakit jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah kata ingkang jamaah lajeng kegiatan-kegiatan disamping sholat terwatib sholat lima waktu kita meriki wanten sekedar majlis taklim tiap Jumat pagi tiap Jumat pagi setelah sholat subuh dipenuhkan pengawasan disamping itu ada pengawasan selapanan tiap rebupon diadakan pengajian umum untuk pendidikan anak-anak tidak bertempat di masjid tetapi bertempat di rumahnya Al-Ustadz di poro Al-Ustadz itu menjelenggarakan untuk mendidik anak-anak dalam bidang agama yang nantinya akan mengisi masjid tanpa ada bimbingan tanpa ada didikan kepada anak-anak tanggal amun ini bisa terisi nanti kelangsungan masjid akan akan dipertanyakan untuk itu dipersiapkan generasi yang islami dididik oleh para Ustadz yang nantinya akan mengisi masjid Al-Iman Merigi itu kegiatan yang ada dan ini masjid masjid ini di semboko di sengkuyum kerja baktinya tidak hanya oleh umat islam jadi teman-teman tetangga-tetangga kita masyarakat yang non-islam sekalipun nyengkuyum ikut kerja bakti tenaga dan hartanya untuk nyengkuyum lancarnya pembangunan menikah untuk itu saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang walaupun tidak seagama dengan kami membantu kelangsungan pembangunan masjid Al-Iman itu yang saya sampaikan aku masih kelingan itu sini itu dulu kebun terus ada rumah kecil yang dihuni oleh Mbak Del Mbak Del bingung dua orang suami istri dan aktivis masjid Al-Iman lama kelingan saya dan ini yang sudah dibangun ada banyak yang sudah terhasil seperti tamar mandi untuk mandi gratis kata Pak Nari asal dijaga kebersihannya juga ada wisinya wisinya ini tidak mampu ini berdarahnya Pak Penol aku mentari ya Pak Penol gimana Pak Penol dengan ini Jumatan itu pasti di sini kalau kegiatan Jumatan itu pasti di sini tidak di Al-Iman yang lama tapi yang baru itu kan ada kota di Jala saya ingin tanya kira-kira dari kota berjalan itu kisaran tiap minggunya berapa dalam mendukung utamanya kegiatan Jumat itu berkisar antara 500-600 dan itu muaranya untuk kepentingan masjid ya dengan segala aktivitasnya ya biaya tapi yang pokok untuk pembangunan masjid pembangunan yang masih banyak ya sudah banyak juga nih properti yang menghiasi masjid yang rusip tapi sudah memadai untuk supaya nyaman ketika orang melakukan aktivitas masjid masjid juga yang petugas resik-resik ada ya sementara nanti belum dijadwal ini sementara Pak Amin dan Pak Anu dan Panitka kamir misalnya ada syolat bengi saya bisa Pak ini Pak Taroni Pak Taroni Pak Taroni ya mau kunci ya Pak Taroni mau stand back kunci masjid itu letaknya memang di belakang kuburan bulu ini posisinya masih ada di jalan Kota Baru Kota Baru Terima kasih.